Saya tadi baru ketemu, tadi pagi, sama anak namanya Najah yang dulu ikut acara Hafiz Indonesia di RCTI Itu anak luar biasa Tangan dan kakinya gak bergerak normal Otaknya lumpuh, itu dokter mengatakan demikian Tapi Al-Quran bisa tembus di dalam otak dia Dia bisa menghafal Al-Quran Anto menghafal Juz'ah Majah susah Dia menghafal usianya, kalau gak salah, tadi sekitar 11 tahun Beliau itu menghafal 30 Juz plus dengan nomor ayat, nomor halaman Dan surat Bukan gitu lagi Antum bacakan terjemahan bahasa Indonesia, dia tahu ayatnya dalam bahasa Arab Dia sekarang sedang menghafal 600 hadis Saya ngetes tadi sendiri, hadis-hadisnya Saya bilang, sebutkan hadis nomor sekian dalam kitab ini Hafal Maka Al-Quran itu mu'jizat luar biasa Dan mu'jizat Al-Quran itu sudah luar biasa Maka orang penghafal Quran itu adalah pilihan Allah dan khususnya Kita di Mesir itu kadang-kadang melihat anak-anak Hafiz Quran itu Kita gak berani Karena dia orang pilihan, bukan orang sumbarangat Maka perajamah ini memberikan Allah Nabi bersabda, orang penghafal Quran itu pilihan Allah dan khususnya Bukan orang sumbarangat Mereka mampu menghafal 30 Juz, 114 surah Berapa ayat, berapa kata disitu Itu hafal sesuai seperti menghafal nama Coba antum tanya surat apa, ini sebelah kanan, sebelah kiri Ada tau semua Karena direkam sejak kecil sudah masuk begitu Maka kalau kita baca Quran itu Luar biasa Terjaga semua Dari segi tulisan, harkat sekaligus Bahkan madnya, mad panjang pendeknya sudah terjaga Coba kalau ada yang baca Ghoiril magdumi alaihim waladhalin Semua orang tau salah Kalau ada yang baca Suratul ladhina an'am tu Orang tau salah Kenapa? Al-Quran itu telah terjaga Walaupun bukan orang penghafal Quran Karena, subhanallah Maka Allah memilih Al-Quran dibanding kitab yang lain Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya, kata Allah Kami, keagunan Allah kebesarannya Yang menurunkan al-dhikr Yang maksudnya adalah Quran Sebagian ulama' mengatakan Quran dan hadith Dua-duanya terjaga Wa inna lahu lahafidhun Kami pula yang menjaganya Coba antum buka setiap kitab Pasti di awal buku atau di akhir buku Ada kata ini Mohon maaf jika ada kesalahan Hubungi penulis atau penerbit Ada kata ini Hubungi penulis atau penerbit Tapi Al-Quran ini berbeda dengan kata biar lain Apa? Dhalikal kitabu Ayat ini pada luar biasa Itu nikmatnya bukan main Itu Al-Quran Maka kita sejak kecil udah didengar Al-Quran Maka para jama'in Kitab-kitab yang lain Sudah diserahkan kepada ulamak mereka Taurat, Injil, Zabur, dan lain Serahkan ke ulamak mereka yang menjaga Ternyata ulamak mereka menjual Ayat-ayat tersebut Tapi Al-Quran selalu terjaga Subhanallah Melalui hafalan Anak-anak Orang dewasa Orang tua Perempuan Laki-laki Jangan yang sehat Yang sakit juga bisa hafal Quran kok Tunanitra aja bisa hafal Quran Antum aja punya penglihatan yang tajam Luar biasa Hebat Bisa lihat sampai 10 km ke depan Tapi gak bisa Gak bisa hafal Quran Ini tunanitra Gak bisa melihat Penglihatannya terbatas Tapi Subhanallah Ada yang sampai sakit Ada yang sampai berkaca mata Ada yang Tapi mereka hafal Masuk memur mereka Luar biasa